Halo, selamat malam rekan-rekan semua. Kita ketemu lagi di meeting Betatalks edisi hari ini tentang membuat misteri USO. Apa itu USO atau Unidentified Submerged Object? Itu adalah sebuah fenomena benda asing yang bergerak dari bawah air, lalu kadang-kadang terlihat terbang ke atas, ke atas langit. Fenomena USO ini telah terjadi lama dari semenjak zaman-zaman penjelajahan, zaman kolonialisme dulu. Kita kira-kira mungkin ratusan tahun yang lalu. Salah satu mungkin yang kita kenal, mungkin yang kita pernah dengar adalah Christopher Columbus juga pernah melihat hal seperti itu. Lalu Julius Phan. Julius Phan itu pernah di bukunya menulis tentang USO ini. Sebuah kapal terus sempat berperang dengan USO itu di dalam laut. Kemudian terbang ke udara dengan kecepatan tinggi. Kemudian ya melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia saat ini yang mampu membuatnya. Di Indonesia pun kita udah banyak mengetahui cerita-cerita tentang itu. Ada kesaksian dulu dari Mas Iwan Gunawan yang pernah melihat langsung. Juga banyak pelaut-pelaut atau bahkan ada Mas Wandi dari Angkatan Laut yang pernah melihat di daerah Natuna. Tentang fenomena ini pada malam hari. Melihat ada objek USO yang muncul dari dalam laut lalu terbang ke udara. Nah, sebenarnya apa sih itu USO? Terus bagaimana kita menyikapi fenomena ini? Mari kita dengarkan bersama penuturan dari Mas Nur Agustinus. Silahkan Mas Nur. Mas Nur mungkin masih imut. Iya, selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Josep. Selamat malam Mas Dedy. Selamat malam Mas Adrian, Mas Nugi, Samuel, Mas Ibang, dan yang lain-lain semuanya. Berjumpa kembali di Beta Talks. Acara rutin dari Beta UFO selama masa pandemi ini. Dan semoga seterusnya bisa terus berlangsung. Nah, malam ini kita akan bahas tentang topik yang sebenarnya tidak terlalu umum di per-UFO-an, yaitu tentang USO. Kalau kita selama ini bicara tentang Beta, benda terbang aneh atau UFO, nah ini kali ini kita bahas tentang yang ada di dalam laut. Nah, saya akan share dulu presentasinya ya. Nanti file presentasinya mungkin juga sudah di-upload oleh Mas Josep yang bisa di-download. Nah, Unidentified Submerged Object. Apa itu benda bawah air tak dikenal atau Unidentified Submerged Object, atau disingkat dengan USO, yaitu adalah sebuah obyek tak dikenal yang berada di bawah permukaan laut. Nantinya posisinya benda aneh ini ada di dalam air. Jadi obyek ini dapat berupa sebuah benda yang mirip kapal selam, semacam pangkalan ataupun berupa cahaya lampu yang tampak di dalam laut. Nah, ini salah satu contoh foto yang dianggap sebagai USO yang diabadikan di Baru Alaska ya pada tahun 2008. Nah, sebelum kita bahas tentang USO, atau kita sebut saja dengan USO ya di Indonesia kan ya. Ini kita lihat bahwa kondisi geologi bumi, terutama yang di laut, termasuk lautan, itu ada banyak sekali yang belum kita eksplor, karena laut ini ternyata sangat luas dan juga dalam. Jadi kalau kita lihat di sini ada pembagian-pembagiannya. Nah, di sebelah kanan itu ukurannya dengan meter, sebelah kiri dengan feet. Kita kan lebih biasa dengan meter. Nah, kedalaman yang terdalam yang disebut dengan palung laut itu atau trench itu, yaitu 11.000 meter, 11 kilometer. Nah, sementara yang masih tembus sinar matahari itu sekitar 200 meteran. Jadi itu sunlight zone. Di bawahnya ada toilet zone. Twilight zone artinya sudah mulai gelap. Itu biasanya, itu ada gambar ikan paus ya. Keluarannya bukan ikan ya, ya paus gitu. Ya, yang biasanya kalau mereka mau bergembang biak itu menaruh spermanya di sekitar kedalaman 1.000 meter. Lalu di kawasan 1.000 sampai 4.000 itu dikenal dengan The Midnight Zone. Lalu yang disebut dengan The Abyss itu, itu antara 4.000 sampai 6.000. Jadi kalau misalnya masih ingat dengan film science fiction yang judulnya The Abyss itu kira-kira mereka melakukan penelitiannya di sekitar itu. Namun di film itu nantinya kru yang melakukan penelitian itu masuk jatuh ke dalam yang jauh lebih dalam lagi hingga mungkin sampai di dasar palung laut. Nah, ini adalah peta dasar laut bumi. Jadi bumi ini memang ada seperti guratan-guratan ini karena pergerakan lempeng bumi. Jadi kalau kita lihat di sini ada semacam retakan-retakan yang cukup besar. Misalnya, makanya dulu ada teori yang menyebutkan bahwa benua-benua ini dulunya adalah satu yaitu disebut dengan Pangea. Maka di daerah seperti benua Amerika ini, baik Amerika Utara maupun Selatan akan mirip seperti dengan yang di Eropa dan di Afrika. Nah, ini karena semacam saling menjauhi. Jadi terjadi semacam retakan gitu. Dan kemudian kita bisa lihat di kawasan Asia, di Indonesia, dulunya juga ada yang disebut dengan Sundaland ini yang kira-kira... Karena dulu ada teori juga yang mengatakan bahwa air laut di bumi ini setelah peristiwa es mencair atau zaman es terakhir itu, air laut naik setinggi 200 meter. Sehingga dulunya yang daratan, kemudian terkenang air dan menjadi laut yang berada di bawah 200 meter. Tapi ada yang di kedalaman yang jauh lebih dalam itu yang sudah merupakan laut sebelum atau pada waktu zaman es. Nah, ini adalah kondisi lantai laut kita. Nah, bagaimana kita bisa membuat seperti ini? Emang karena ada penelitiannya dan ada cara-cara untuk memapping dasar laut. Baik itu menggunakan sonar maupun teknologi lain yang ada. Nah, kita sekarang akan coba lihat lagi tentang USO atau kita sebut saja USO ini. Ada beberapa buku yang bisa dibaca. Mungkin ada beberapa juga e-booknya yang bisa ditemukan di internet. Ada yang berjulur rahasia, USO Secrets. Ada USO, Unidentified Submerged Object. Ada UFOs and Water. Ada Underwater Mysteries. Dan ada juga Invisible Residence. Dan memang tidak begitu banyak buku tentang USO atau USO ini. Mungkin karena juga tidak sepopuler beta ya, benda terbang aneh atau UFO ini. Jadi juga orang mengamatinya akan tidak mudah. Karena harus di laut atau mungkin di perairan ya, di pantai gitu. Nah, kita coba lihat catatan masa lalu. Tadi sudah sebagian dikemukakan oleh Mas Josep. Misalnya, ini ada catatan pada tahun 329. Sebelum Masehi, pasukan Alexander Agung atau Alexander the Great itu menjumpai dua objek berbentuk piringan yang muncul dari sungai Zasartes di India. Kemudian, Christopher Columbus pada tanggal 11 Oktober 1492. Kapal Santa Maria saat melewati Segitiga Bermuda di kawasan di daerah untuk berlayar dari Eropa menuju ke Amerika. Itu melihat cahaya-cahaya aneh bergelap klip. Di dalam air disusul dengan munculnya sebuah objek berbentuk piringan yang terbang dengan catatan ke angkasa. Ini diketahui dari catatan jurnalnya dari Columbus. Kemudian, tanggal 18 Juni 1845, Malta Times melaporkan kapal Brigantin Victoria yang berada di sekitar 900 mil di sebelah timur Agalia melihat tiga objek bercahaya muncul dari dalam air selama 10 menit dan terbang setengah mil dari kapal. Objek-objek itu terlihat berukuran seperti bulan purnama. Ini dilaporkan juga oleh saksi lain yang berasal dari Adalia, Syria, dan Malta. Juga pada tanggal 12 November 1887. Jadi, fenomena ini sudah tercatat di sekitar tahun abad 19 ya. Di dekat Tanjung Greece, sebuah bola api besar muncul dari laut, naik 20 meter lalu mendekati sebuah kapal yang ada di dekatnya, yaitu kapal uap Inggris bernama Siberian. Lalu, ini yang lebih modern, yaitu setelah Perang Dunia II tahun 1991, tanggal 10 Februari, seorang pilot Angkatan Udara Amerika bersama rekannya yang terbang dari Islandia menuju Newfoundland berjarak sekitar 300 mil dari Newfoundland melihat sebuah objek bercahaya muncul dari dalam laut. Ini beberapa catatan yang dari masa lalu juga, nanti akan kita bahas lebih jauh. Yaitu pada bulan Mei 1958, kapal selam misterius terdeteksi oleh kapal perang Argentina. Oktober 1959 dan Januari 1960, kapal selam serupa kembali terpantau dan dilakukan perburuan, namun kapal selam itu kembali menghilang. Nah, tahun 1963, sonar kapal selam mereka yang sedang berada di Puerto Rico menangkap sebuah objek yang bergerak dengan kecepatan 150 knot dan berada pada jarak 20 ribu kaki di bawah kapal selam. Kemudian Agustus 1965, kapal Raduga dari Rusia saat berlayar di Laut Merah melihat sebuah objek elips berapi muncul dari dalam air dan melayang di permukaan selama beberapa lama. Jadi, jarak objek itu hanya 2 mil dari kapal dan objek itu diperkirakan berdiameter 60 meter, jadi cukup besar, melayang pada ketinggian sekitar 150 meter. 30 Juni 1967, awak kapal Naviero dari Argentina melihat sebuah objek silinder di dalam air, saya percaya biru, putih, dan panjangnya diperkirakan sekitar 33 meter. objek itu nyaris menabrak kapal Naviero, ia segera berubah arah, dan kemudian menyelam kembali ke dalam air. Ini beberapa kejadian di masa lalu. Dan ini ada peristiwa yang cukup terkenal, berat tahun 1967, itu belasan orang melihat objek tak dikenal jatuh ke air di Syahabor, Nova Scotia, Kanada. Terlihat seperti pesawat aneh, panjang sekitar 18 meter. Disebutkan bahwa objek itu melayang sebentar, mengeluarkan cahaya berwarna oranye, lalu masuk ke dalam air. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia ada beberapa contoh kasus, nanti kita akan kembali satu persatu. Ini antara lain fenomena di Selat Malaka, dialami oleh kru maskapai bayaran tanker nasional, ada fenomena di Selat Makassar, dan juga ada fenomena di Laut Banda, nanti juga ada di perairan Natuna. Nah, ini ada sebuah laporan. Jadi, kejadian ini dilaporkan ada seorang kru kapal barang yang melayani jalur antar Surabaya, Ujung Pandang, Makassar, dan kota-kota di Irian Jaya, yaitu di Papua ya, yaitu di Sorong, Manakwari, dan Nabi Rai. Jadi, melaporkan bahwa menjelang subuh 15 Januari tahun 2000, pada saat sekitar jam 4 pagi. Jadi, nanti ini kita akan amati bahwa sepertinya jam 4 pagi ini cukup menarik. Dia dan teman-teman krunya melihat sinar bentuk aneh dari bawah laut, jadi muncul sinar ini dari bawah laut. Pertama-tama, mereka melihat dua sinar di depan kapal mereka, dan tiba-tiba dua sinar ini bergerak cepat mengarah ke kapal, dan berhenti tepat masing-masing di sisi kapal. Begitu kedua sinar ini berhenti, tiba-tiba ada banyak lagi benda-benda seperti ini, mengeluarkan sinar seperti seseorang telah tengah menyalakan lampu dari bawah laut. Mereka tak berbentuk, atau mirip bentuk pulau-pulau di peta, jadi acak itu ya, sinar-sinar tidak terbentuk ini menyebar di area seluas sekitar 1,8 km. Batasan luar area ini berbentuk bulat elips atau oval. Tidak ada suara yang terdengar. Ini yang dilaporkan ini, dia mengatakan bahwa sepupunya dan teman-teman krunya cuma berdiri di kapal dan sama sekali tidak melihat apa-apa sampai kapal mereka melewati benda-benda bersinar ini. Jadi sinar tersebut berwarna putih seperti lampu neon, lampu neon TL yang zaman dulu itu, mungkin sangat menggunakan lampu LED berbanyak. Salah seorang kru yang lain menyatakan bahwa sebelum kejadian itu pernah melihat hal yang sama sebulan sebelumnya di tempat yang berdekatan. Arah timur dengan lokasi yang diteritakan di atas. Jadi pada saat itu, dia sedang melakukan perjalanan menuju kota Manokwari dan melihat sinar-sinar yang sama dari bawah laut tapi dengan formasi berbeda dari cerita yang di atas. Benda-benda ini membentuk formasi garis lurus di depan kapal. Sewaktu kapal berusaha memutar balik untuk menghindari tablangan dengan benda ini, tiba-tiba sinar-sinar yang sama membentuk formasi yang sama tepat di belakang kapal. Dan kapal tersebut berangkat, terangkat sedikit. Jadi mungkin seakan-akan ada gelombangnya gitu atau mungkin juga menabrak benda, terangkat sedikit sewaktu menabrak benda-benda tersebut. Kemudian kapal mengarah ke kanan dan lolos dari kedua formasi sinar-sinar tersebut. Jadi perisiwa ini cukup menegangkan juga. Kemudian ada perisiwa juga di tahun 2000, bulan Januari, apakah kapal motor lintas samudera itu ditabrak usuh. Jadi kapal motor lintas samudera pada Januari 2000 tenggelam dan menewaskan sedikitnya tujuh penumpang di dekat Makassar. Menurut penumpang yang selamat sebelum kapal tenggelam seperti ada benda bercahaya yang menubruk kapal itu. Sebagian mengatakan bahwa itu sejenis binatang besar. Mungkin gurita raksasa, ada juga awak kapal pelni yang melihat cahaya-cahaya di bawah air pada bulan yang sama. Satu bulan sebelumnya cahaya-cahaya ini juga hampir menghalangi laju sebuah kapal pelni yang lain. Saat menyentuh cahaya itu, sang kapal seperti terdorong ke atas, akhirnya bisa diinjara. Jadi ini agak mirip dengan yang tadi ya. Ketika melewati benda-benda yang bersinar ini, kemudian kapalnya agak terangkat ke atas. Nah ini ada pengalaman dari Iwan Gunawan di beberapa waktu peta ufo mengadakan pertemuan, kalau tidak salah di tahun 2008 mungkin. Itu salah satu yang hadir adalah saudara Iwan Gunawan dan bercerita bahwa saat berada di Selat Malaka daripada bulan Mei 2005, sekitar jam 1 sampai jam 2 dini hari, dia melihat sekumpulan cahaya terang, berbendar seperti lampu neon. Jadi ada ciri-ciri yang hampir sama, lampu neon, fluorescent, jam-jamnya mungkin jam 1 sampai dini hari seperti itu, berputar di kedalaman laut, membentuk formasi segitiga dan lingkaran. hampir berbentuk oval berjalan mendekati kapal. Nah ini adalah bentuk yang dilaporkan, ini kan digambarkan sendiri, jadi setelah digambarkan di kertas, kami mencoba menggambarkan secara dengan digital gitu. Jadi bentuknya kira-kira seperti ini, besarnya seperti itu, dan ukuran kapal tankernya yang dinaiknya oleh Sudara Iwan Gunawan itu adalah 5.000 DWT, yang kira-kira dibandingkan dengan ukuran itu, maka kapalnya terlihat sekecil itu. Kalau ini adalah memang benda USO ya, ini sangat-sangat besar. Lalu ada juga laporan usur di Selat Sagawin, di Irian Jaya, jadi di Papua ya. Jadi Betaufo menerima laporan dari Setiawan Triadi pada bulan Juni 2008. Ini, jadi, Saudara Setiawan Triadi ini beraklamatkan di Jalan Darmokali, Surabaya, yang telah melihat fenomena aneh berupa aneka objek sinar di dalam laut di daerah Selat Sagawin, di Irian Jaya. Jadi ini sebenarnya di daerah Raja Ampat, wilayah Kepala Burung. Menurut penunturannya bukan hanya dia yang melihat, namun juga beberapa orang lain, termasuk jurumu di kapal. Ini adalah ilustrasi yang dibuat sendiri oleh Saudara Setiawan Triadi. Jadi ini ukuran kapalnya seperti ini. Kemudian ada sinar-sinar seperti ini. Sebenarnya ini menjadi pertanyaan, apakah ini memang objek artificial atau ini apakah binatang laut yang bisa mengeluarkan cahaya? Mungkin seperti ukur-ukur atau kita masih belum ada penelitian lebih lanjut tentang ini karena memang tidak mudah untuk melakukan riset tentang ini. Namun ini adalah yang dilaporkan dan digambarkan. Jadi ini sekitar lebih kurang, menurut penunturannya ada sekitar 30-40 objek. ini kapalnya melintasi ini. Jadi ini laporan yang ditulis itu. Jadi saya, saya menggunakan kata saya ya. Jadi saya waktu itu masih berdinas di KMC Duarsi, sebuah kapal barang milik perusahaan pelayaran PT Balni yang mempunyai rute pelayaran Surabaya-Makassar-Irian Jaya. Sebagai perwira Departemen Mesin dengan jabatan saya waktu itu sebagai masinis tiga, selesai saya melaksanakan tugas jaga laut pada jam 24 di tengah malam. Karena waktu itu belum ngantuk, waktu itu belum ngantuk, saya naik ke anjungan. Jadi kapal berat saat itu sedang melakukan pelayaran dari Nabi Reh-Irian Jaya menuju Tanjung Perak, Surabaya. Ketika pergantian jaga laut tiba, kapal pas melewati Selat Sagawin. Selat Sagawin itu dekat kota Sorong. Jadi kalau lihat peta ini ada di kotak yang merah ini. Ini ada pulau kecil, pulau Sagawin, dan itu ada selatnya. Di anjungan ada dua rekan jaga yang jaga-jaga mulai jam tengah malam sampai jam 4. untuk tugas di anjungan. Prophet Matualake, Mualim Dua, dan Nyayat Nurdin, Juru Mudi, sambil mengobrol, saya amati keadaan di luar gelap. Yang terlihat hanya remang-remang pantulan cahaya dari kapal yang tidak terang. Tidak terasa, kami sudah lepas dari mulut Selat Sagawin. Menilang 10 menit pergantian jaga, jadi ini sekitar jam 4 kini hari, kami bertiga dikejutkan oleh munculnya dua objek cahaya yang tidak tahu dari mana asalnya. Ini jelas dari dalam laut. Jadi mereka tidak tahu tiba-tiba muncul, cahaya tersebut melaju menuju haluan kapal kami dengan kecepatan yang dibatang lebih cepat daripada kapal kami yang melaju saat itu setelah 6-7 knot. Jadi cahaya tersebut seperti akan menabrak kapal kami, tiba-tiba cahaya itu berhenti. anehnya berhentinya mendadak tanpa sisa laju. Di depan kapal kami sekitar 300 meter, dikurang 300 meter. Kerja yang tersebut tidak berlangsung lama karena tidak beberapa titik kemudian disusul muncul bermunculan objek-objek cahaya lain yang lebih banyak dan lebih besar-besar dengan bentuk objek sangat aneh untuk suatu objek cahaya. Masing-masing objek cahaya bentuknya berlainan memiliki karakteristik cahaya mirip cahaya lampu neon, lampu TL. Jumlah objek lebih kurang 30-40 objek cahaya garis luar daerah area yang membentuk seperti oval. Yang menegangkan, kami atau kapal kami berada tepat di tengah-tengah area cahaya-cahaya tersebut, kami tidak bisa berbuat banyak untuk menghadapi peristiwa yang begitu tiba-tiba. Juru mudi sempat sekali teriak ketika jarum kompas, kemudian kapal tiba-tiba berputar, tidak beraturan saat muncul sesin kedua penampakan cahaya. Jadi sesin kedua ini nampaknya yang ketiga muncul banyak cahaya itu. Nah, kejadian sebut berlangsung lebih kurang 8 menit. Sempat pula kami atau kapal kami melewati tepat di atas beberapa cahaya hingga di bawah kapal kami terlihat terang sekali. Dan itu pun tidak terasa sesuatu yang kandas atau apa. Perlu diketahui kapal kami pada waktu itu memiliki draft atau garis batas air lebih kurang 4 meter. Atau 4 ya, plus menit 4. Pemuatan saat itu lebih banyak kayu. Jadi masing-masing cahaya yang berlainan bentuk itu diam, tidak bergerak, tapi memiliki bayang-bayang di permukaan cahaya tersebut. Semuanya memilikinya bergerak teratur. Karena tertegun, terpanah, takjub oleh fenomena aneh tersebut, tidak sadar kami telah melewati tepat di tengah area objek cahaya tak dikenal itu. Setelah dihitung-hitung, kami memperkirakan panjang area tersebut adalah 1,8 mil selama 8 menit dari ujung hingga pangkal area. Objek cahaya apakah yang bisa dengan cepat melaju di dalam air dan berhenti dengan mendadak tanpa ada sisa laju. Sebagai tambahan, teman saya, si Mualim III, Robert Madualabe, pernah bertemu atau kontak dengan objek yang sama dengan bentuk panjang pada tanggal 15 Desember 1999 di peradaan dekat Pulau Biak dengan kapal motor Sinar Patmos dan sempat terasa kandas. KMIW milik PT. Pelni diikuti dua cahaya misterius di dalam air, di kanan-kiri lambung, kapal motor Sinar Patmos yang terjadi pada tanggal 12 Desember 1999. Yang mengerikan adalah ketika KMIW Minta Samudera Tenggelam di peradaan Tanjung Taipa, Sulawesi Utara yang memiliki tona 15 Citi, 6 orang hilang, 42 selamat. Setelah menabrak, sesuatu yang memiliki tiga pancaran sinar terang di dalam laut. Jadi ini masih laporan langsung dari yang mengirimkan. Peristiwa yang sama saya alami juga dilihat oleh beberapa saksi mata lainnya yaitu Kepala Kamar Mesin yang bernama Baulus Nuri Trianto, Juru Mudi Hasbialoh, Juru Oli Jujun Kosasi, dan Kadet Dek yang bernama Tri. Jadi ini kalau kita lihat posisinya tadi itu di dekat Kepala Burung itu, ini ada Pulau Kecil, Pulau Sagawin, dan ini kira-kira kapalnya melintas di sini. Kemudian ini adalah laporan dari Bapak Wandi Haikal ke Facebook grupnya Beta Ufo tanggal 30 Maret 2017. Dilaporkan ya, Pak Wandi Haikal menceritakan bahwa sekitar tahun 2015, bulan Agustus, pada waktu malam hari jam 23.50, tepatnya di Laut Natuna, sekitar 5 mil lagi, Pulau Laut, pada malam itu saya selesai melaksanakan jaga malam hari. Seperti biasa, habis jaga iseng-iseng cari signal, siapa tahu ada jaringan signal HP, tapi karena tidak ada signal, saya ke bulitan kapal untuk rokok dan main game. Padahal waktu itu malam hari dan tanpa ada rasa takut sedikitpun sendirian di bulitan kapal. Langit pada malam hari itu cerah, tanpa ada cahaya bulan. Bintang terlihat jelas sekali. Nah, sewaktu berada di bulitan, Wandi Haikalin menceritakan bahwa ia melihat gelombang kecil di laut seperti ikan paus yang mau menyembur. Tapi kok ada lampu di samping sisi kanan dan kiri. Waktu itu saya hanya berpikir, jangan-jangan kapal selam luar negeri yang mau sabotase wilayah Indonesia. Dan tak taunya setelah keluar dari permukaan, langsung melesat jauh sampai saya sendiri merasakan angin dari kecepatan besar tersebut. Jadi ini benda yang semula berada di bawah air. Ini muncul dan kemudian terbang. Nah, tapi sebelum melesat persekelian detik, besar tersebut melihat kapal saya juga. Jadi ini kalau saya bayangkan, sempat berhenti sebentar. Mungkin karena takut atau terkejut atau gimana lah, langsung saja besar tersebut melesat jauh. Dan yang jaga pada malam itu tidak ada yang tahu karena posisi besar tersebut ada di buritan. Dan hanya saya yang tahu dan saya ingat terus kejadian ini. Jadi ini sebuah pengalaman. Ini digambarkan. Ini yang menggambar adalah Pak Pandi Aikal sendiri. Jadi kapalnya ini bentuk usonya seperti ini yang di atas ini kemudian dari bawah laut kemudian tempat berhenti kemudian melesat pergi. Kemudian ini juga ilustrasi yang dibuat oleh Mas Ibang, Mas Tiawan Haryanto. Jadi ini digambarkan awalnya kapalnya sedang melaju gini, kemudian Pak Pandinya sedang di belakang, di buritan kapal dan melihat objeknya. Lalu tiba-tiba objeknya ini keluar dan kemudian melesat. Jadi kira-kira ilustrasinya seperti ini. Nah ini ada waktu di Facebook grupnya Beta Ufo itu pas membahas tentang USO ini ada sebuah komentar yang juga ditulis oleh Saudara Wiwit. Jadi Saudara Wiwit ini menulis di kolom komentar kejadian juga pernah terjadi oleh kakak Ibar yang nakoda kapal LCT. Kapal LCT itu apa ya, kapal untuk seperti ini, untuk mengangkut mobil atau tank biasanya itu kemudian tepatnya di Laut Seram jam 2 waktu Indonesia Timur dibawah kapalnya di sinari cahaya hijau. Mereka mengira kapal selam. Mereka ketakutan dan hanya melihat dari anjungan cahaya hijau sebut lebih besar dari kapal LCT tersebut. Kemudian muncul di depan kapal berbentuk piring besar yang berwarna hijau berkilatan itu lalu melesat cepat ke angkasa. Ini kalau dilihat di petanya kira-kira kalau ini Laut Seram ya kira-kira mungkin hampir dekat-dekat dengan tadi ya Laut Saga, Selat Sagawin tadi juga. Jadi ini hampir sama pengalaman dengan yang tadi di Laut Natuna sempat terlihat di di bawah air kemudian tiba-tiba muncul dan melesat keluar. Dan kalau ini binatang laut ya jelas dia tidak akan keluar dan terbang. Objek apakah ini pertanyaannya. Nah kemudian ini ada sebuah informasi yang didapatkan di sebuah situs waterufo.net ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini yang sebelah kanan ini ada sinar sangat terang bergerak dalam kecepatan sangat tinggi di Danau Poso, Sulawesi kejadiannya jutaan tahun 1966. Jadi sinar terang ini teramati dari waktu ke waktu berpindah dari satu sisi danau ke sisi yang lain terkadang-kadang sangat cepat. Pada salah satu penampakan yang teramati dari jarak 20 meter air danau terlihat seperti bergolak mirip air mendidih. Objek yang teramati sendiri lebih mirip benda yang diselimuti sinar walaupun teramati dalam waktu cukup lama. Para saksi mata tidak pernah bisa menggambarkan bentuknya secara detail. Nah Danau Poso ini merupakan salah satu danau di Sulawesi yang spesial. Luasnya mencapai 800 km persegi dengan kedalaman 3 kali kedalaman Laut Jawa. Cukup dalam sekali. Menurut masyarakat setempat, di danau ini juga hidup makhluk jenis naga. Ini mitos masyarakat setempat. Sedangkan menurut beberapa informasi lain, ada kemungkinan danau ini juga digunjungi serutin oleh UFO. Di danau ini menyimpan legenda besar. Orang di sekitarnya menyebut itu legenda lampu danau. Konon setiap malam selalu ada cahaya yang hilang timbul sepanjang malam yang berjalan cepat di beberapa bagian danau. Itu adalah sumbernya di situsnya. Hari ini masih bisa saya akses. Nah yang situs di waterufo.net ini ini saya tadi screen capture ini adalah ceritanya kemudian di ceritakan juga oleh Mr. WL Topping dari Bandung juga ini. Nanti bisa dilihat sendiri di situsnya kalau ingin pembacanya ya. Nah ini ada juga kita pernah tahu mungkin banyak yang sudah pernah melihat di internet ada objek misterius serupa kapal antareksa karena bentuknya mirip-mirip dengan milenium falcon katanya ditemukan di dasar laut Baltik. Jadi ini diketahunya dari ya pada waktu memapping dasar laut ada objek yang bentuknya anomali. Jadi penemuan ini terjadi pada tahun 2011 apapun yang mengandung listrik mati saat menegati objek itu termasuk telepon satelit bahkan saat berada di atasnya kata penjelam profesional Stephen Hogan Bond. Kemudian ada juga foto sebuah ini rangkaian foto jadi ini objek ini pertama muncul dari laut dan ini difoto oleh dari kapal selam USS Tripang yang sedang melintas antara Iceland dan pulau Jan Mayen di Norwegia jadi di daerah artika di daerah dekat-dekat kutub utara sana ya. Jadi ini kalau kita lihat rangkaiannya adalah bendanya muncul dari laut kemudian kemudian mengeluarkan seperti buih gitu ya kemudian mulai terbang dan kemudian melesat lalu yang mungkin ini video yang cukup terkenal dan masih baru baru dirilis tahun lalu dan rame dibicarakan di tahun ini yaitu tentang video big tech yang dikeluarkan oleh diakui resmi oleh Pentagon di rilis oleh tahun lalu jadi USS Nimitz ini pada tahun 2004 di perairan San Diego San Diego itu di sisir baratnya Amerika jadi di daerah San Francisco gitu ya di di barat itu di perairannya itu ada foto USS Nimitz sedang melakukan apa semacam pengamatan kemudian menerbangkan pilot-pilotnya yang F-18 itu Super Hornet kemudian mereka bertemu dengan sebuah benda terbang aneh yang berbentuk seperti kapsul disebut tic-tac karena mirip dengan permen tic-tac jadi objeknya warna putih tapi yang menarik disini selain tic-tac ini tic-tac ini mengamati sebuah objek yang ada di bawah air jadi di di bawah permukaan air jadi ada objek yang tampak putih jadi tampaknya UFO ini mengamati UFO jadi maka ada juga informasi yang mengatakan bahwa UFO-nya ini tic-tac-nya ini sebenarnya bukan 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 milik alien lah tapi lebih dari lebih merupakan sebuah pesawat rahasia milik ya mungkin pemerintah Amerika yang mungkin tidak diketahui oleh pihak militer secara umum lah ada rumor seperti itu mungkin bagian dari apakah secret space program atau mungkin yang lain nah objek ini rupanya mengamati sebuah objek di bawah air jadi di laut yang tampak seperti ini ilustrasinya nah ini tadi yang dibatik gitu ya objeknya seperti ini ini original sonar image-nya memang seperti yang sebelah kanan ini dan objeknya sangat besar kemudian kita pernah ada cerita-cerita tentang monster laut ya itu fantasi atau nyata ya karena ada juga cerita yang USO yang ada di yang ketemu oleh para pelaut dari Rusia itu ada makhluk-makhluk yang kemudian cukup aneh ya juga makhluk-makhluk yang ada di daerah laut Sargasso misalnya yang divisualisasikan cukup hampir cukup hampir cukup mirip dengan di film Aquaman ketika dia mau masuk ke daerah Marina Trench itu apakah makhluk-makhluk ini memang cuma fantasi atau sebetulnya ada seperti kraken dan sebagainya itu kemudian tentang pangkalan alien di dasar laut ini beberapa entah kan nanti akan coba saya bahas tentang berapa kemungkinan termasuk di segitiga bermuda yang cukup dikenal banyak apa misteri-misteri di sana nah ini ada enam perairan yang diduga sebagai pangkalan UFO pertama di lepas pantai Malibu California Amerika Serikat di lepas pantainya terdapat sebuah struktur sebesar 600 meter yang diduga adalah basis alien di bawah laut tampilannya seperti ini yang kita bisa lihat informasinya kemudian yang kedua adalah Puffin Island di cahaya aneh yang sering keluar masuk para ufologis makin percaya akan hal ini karena banyak saksi melihat adanya keluar masuk UFO sejak tahun 1974 silam lalu di Danau Ontario di Kanada ini memang cukup terkenal Desember 2013 silam sebuah organisasi non-profit bernama Mutual UFO Network atau MUFON mempublikasikan laporan dari warga kota Hamilton Kanada yang melihat sebuah bulatan aneh yang berjaya menggantung di atas Danau Ontario kemudian ada juga di peradaan di North Island Selandai Baru jadi ini yang diduga ada pangkalan pangkalan UFO di bawah laut kejadian paling banyak terjadi di antara bulan Januari dan Maret 1995 dimana puluhan penampakan dilihat oleh banyak juga saksi objek UFO yang keluar masuk di perairan ini bahkan dilihat tidak hanya malam hari tapi juga siang hari kemudian di Danau Titikaka perbatasan Peru dan Bolivia jadi di bagian tenggara Danau Titikaka ini tepatnya di Bolivia dipercaya sebagai kota yang pernah didiami oleh alien hal ini diberikan oleh para biologis karena di jaman kuno tingkat pertanian irigasi dan astronomi Tiwanaku sangat maju dibandingkan daerah lain seperti ini kita yang menarik adalah danau-danau ini seperti tadi danau Poso juga di Sulawesi itu mungkin di masa lalunya dia posisinya mungkin airnya juga tidak setinggi sekarang nah kalau ini kita hubungkan dengan informasi tentang inner civilization ada kemungkinan bahwa bisa saja pangkalan pangkalan UFO ini itu mungkin ya ditempati atau diuni oleh peradaban bawah bumi ya menurut saya sih memang bukan bumi ini berbentuk atau berongga tapi mungkin di dalam-dalam tanahnya itu ada lorong-lorong yang kemudian membentuk gua-gua besar yang kemudian bisa dihuni dan ada peradaban yang tinggal di sana kemudian juga yang ke-enam itu di Guantanamo Bay Cuba jadi penampakan UFO seringkali terlihat terbang masuk dan keluar di sebuah pangkalan alien bawah laut yang menurut seorang mantan perwira perwira angkatan laut Amerika sekat sering terjadi pada tahun 1968 hingga 1969 diyakini mempunyai lebar 15 hingga 30 meter kita tahu juga ada ini Ancient Structures Undersea tadi yang fotonya ini termasuk yang di Jepang dan ini ada sebuah film yang sudah lama abyss jadi abyss ini menceritakan ada ekspedisi atau explorasi ke dasar laut tapi bukan yang dalam sekali tapi yang yang tadi yang ukurannya di abyss ini lalu mereka kemudian terjebak di sana dan sampai jatuh ke dalam dan sudah sudah mengira bahwa mereka akan mati tapi ternyata mereka ditolong oleh makhluk yang ada di kedalaman laut di palung lautnya di di trenchnya itu dan makhluk ini kemudian muncul ke permukaan laut ini film yang bagus dibuat oleh James Cameron nah mungkin pertanyaannya adalah dari manakah usul ini apakah mereka berasal dari bumi jadi kalau kita hubungkan apakah ini ada hubungan dengan inner civilization atau mereka ini sebenarnya pendatang dari luar angkasa yang melidiki laut sehingga mereka kemudian melakukan eksplorasi juga ke dalam laut atau mereka pendatang dari luar angkasa yang sudah lama dan mereka mungkin memang karena mereka makhluk yang misalnya saja makhluk yang akuatik yang memang tinggalnya di air gitu karena memang banyak sekali mitos dewa-dewa zaman dulu yang dari yang amfibi misalnya apakah mereka memang tinggal di dalam air nah ini menjadi pertanyaan buat kita ya mungkin kita bisa diskusikan bersama oke terima kasih mas Nur begitu detil dan jelas kisah-kisahnya mungkin ada yang mau bertanya atau yang punya cerita kisah pernah melihat kejadian seperti yang diceritakan oleh mas Nur ya saya mas Yosef silahkan mas Dino silahkan kalau ada pertanyaan atau cerita ya saya mau tanya nih mas Nur kalau UFO dengan Yusof itu kalau menurut mas Nur apakah fenomena yang sama ya jadi jadi kalau orang melihat UFO apakah itu mereka juga UFO yang sama dari dalam laut ya itu bukan yang saya menurut saya sama oke terima kasih jadi kalau saya bisa jawab atau saya bisa menduga ya karena memang ada banyak peristiwa dimana UFO ini kemudian masuk ke dalam air jadi ada beberapa laporan yang diperkirakan ya atau ditulisnya itu UFO jatuh ke dalam laut tapi bisa saja mereka masuk ke dalam laut dan juga ada juga laporan bahwa ada objek yang dari bawah laut kemudian terbang nah UFO ini ya bisa saja mereka bisa terbang sekaligus juga bisa berada di bawah air apalagi kalau misalnya kita coba kaitkan dengan yang pernah disampaikan mas Mugi informasi dari korigot itu bahwa pesawat luar angkasa itu bisa dibuat dari kapal selam setara teknologi masuk akal karena kapal selam itu kan kedap air kedap udara harusnya dan kondisi di bawah air kan tekanannya lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi di di atas ya ya berarti mestinya kalau mereka bisa di bawah air mereka juga bisa di di udara di angkasa tergantung propulsinya aja dan sistem penggeraknya seperti apa yang kita masih belum tahu itu mas Dino ya oke mas sedikit tambahan mas Dino astronot aja kalau untuk sebelum berangkat mereka berlatihnya itu di dalam air oh ya untuk untuk mensimulasi keadaan seperti di luar hampa udara oh ya mungkin ada pertanyaan lain lagi mas Adrian mungkin mau sharing pengalamannya juga pernah cerita di sini tapi ingin cerita lagi sekilas seperti yang dilihat di sungai busi ya itu udah paham mas itu udah 17 tahun yang lalu 2003 ya 2003 ya kalau dari yang saya ingat itu kalau penampakannya itu enggak dini hari atau tengah malam mas ya tapi waktu itu saya itu sore itu sore bentuknya panjang juga ya bentuknya kayak kapal selam itu mas manjang dan itu kondisinya itu saat itu hujan sedang hujan rintik-rintik gitu ya tapi yang waktu itu enggak ada enggak enggak banyak orang merhatiin hanya aku sama tiga temanku kan jadi kami kebetulan pas lihat ke bawah itu kok ada yang bergerak tapi kalau ikan enggak mungkin sebesar itu kan itu besarnya kayak dua kali bis akap itu mas ukurannya kisah panjang ya lebarnya ya dua bis itu juga ya kalau dipikir berarti lebar dan panjang ya iya lebar panjang kalau bisa dan itu dia berjalannya enggak kalau cerita Pak Nur tadi kan melesat cepat selalu cepat mas ya kalau itu dia berjalannya slow mas enggak terlalu lambat tapi enggak terlalu cepat begitu jadi enggak semua yang diceritakan Pak Nur tadi itu semuanya cepat kayak yang kekalaman Mas Iwan juga itu Iwan Gunawan itu berjalan pelan juga di samping kapal ya yang katakan oleh kapal tanker itu kalau yang dilihat oleh Mas Adrian itu Mas Adrian bisa melihat itu apakah karena bercahaya atau hanya karena berbentuk atau tampak gelap itu gimana Mas Adrian itu yang saya ingat itu enggak ada cahayanya Pak itu tapi kita lihat dari atas itu kayak transparan jadi dari lihat dari aliran sungai itu kayak tembus pandang gitu ke dalam ya jadi tapi enggak banyak orang merhatiin pada saat itu kan kebetulan sedang nengok ke bawah kok ada yang jalan tapi besar panjang gitu kan tapi dulu enggak kepikir mau lapor ke beta ufo sih karena belum mengerti kan iya 17 tahun yang lalu gitu ya terima kasih Mas Adrian terima kasih Mas Adrian objek ini juga pernah dilaporkan oleh beberapa orang termasuk salah satu pada waktu beta ufo mengadakan pameran pameran lukisan dan foto ufo di Surabaya tahun 2007 itu itu ada yang cerita tentang hantu laut jadi memang fenomena ini sering dianggap sebagai hantu laut ya ada yang ada yang mengatakan melihat seperti api yang berada di bawah air berjalan gitu memang ceritanya banyak mungkin dulu di di grup Facebook juga Mas Doni Tahir pernah cerita ketika lagi ngobrol-ngobrol sama tetangganya kemudian cerita rupanya ada yang pernah bekerja di kapal juga dan melihat objek yang yang sama juga jadi kalau kita mungkin punya teman atau mungkin punya punya keluarga yang bekerja di pelayaran atau di kapal mungkin akan banyak menemukan cerita-cerita serupa yang tidak terpublikasikan setuju Mas Nur itu saya pernah ngobrol dengan beberapa nelayan juga mereka cerita hal yang sama sering lihat cahaya-cahaya dari bawah laut tetapi banyak yang bilang itu hantu atau dewa laut masih terbawa dengan kepercayaan masa lalu itu masih mau bertanya tadi kenapa kenapa Mas Adian sorry ya kalau hantu laut itu ya mitos maksudnya kalau bisa benar bisa enggak gitu ya karena mungkin mereka enggak tahu cara mendeskripsikannya orang nyaman dulu kalau misalnya dikasih lihat pesawat juga mungkin dikira itu dewa langit itu mungkin pesawat biasa karena mereka enggak tahu cara mendeskripsikan cara menggambarkan dan di luar kemampuan berpikir logika mereka saat itu ya disebut dewa tapi mungkin ya kalau mau sedikit Mas ya mau nanya kalau menurut Pak Nur ini kalau USO ini enggak bergantung kedalaman laut atau sungai gitu jadi walaupun sungai dangkal sekalipun memungkinkan untuk fenomena USO ini gimana itu Pak Nur ya kalau menurut saya secara logikanya ya selama pesawatnya cukup jadi bendanya cukup atau kapal selam ya kita sebut saja kapal selam aneh gitu ya itu kalau kapal selamnya tak dikenal itu cukup itu bisa karena kalau kapal selam yang militer pun itu bisa kok lewat lewat apa perairan yang dangkal itu bisa ya seperti kalau sungai Musi itu kan hanya 10-12 meter itu kedalamannya itu sekarang makin kurang malah ya udah semakin dangkal kan 10-12 meter itu luas itu tinggi itu mas dalam gedung lantai 3 gitu iya gedung lantai 3 dengan anggapan satu lantai rumah rata-rata biasa 4 meter 4 meter ya iya oke lah ya makasih ya mas kalau aku mungkin sedikit mau bilang mas Nur mungkin kita sebut kapal selam aneh tapi kapal ampi di aneh gimana sekarang ada yang bisa terbang ya istilahnya istilahnya memang belum ada kita ikut yang masih yang di luar ya kita sebut USO ya masih USO sama seperti kita tuh nyebut UFO jadi UFO kalau USO kita udah punya benda terbang aneh ya ya benda selam aneh cuman memang masalah seperti tadi dikatakan oleh mas Dino benda terbang aneh ini kalau dibawa air ya dia jadi USO itu jadi ya karena ini seakan-akan kemudian membedakan antara antara UFO dengan USO padahal bisa saja kan objeknya sama seperti tadi yang difoto oleh USS Tripang itu itu terlihat bentuknya seperti silinder tapi kalau kita lihat lebih detail itu sebetulnya bentuknya seperti tiga karena terlihat dari satu sisi terlihat seperti silinder setuju Mas Nur aku mau lebih beranggapan mereka itu memang basisnya ada di bawah-bawah dasar laut karena kita belum banyak eksplor ke dalam palung-palung laut atau mungkin ada yang punya pendapat lain bisa aku mukakan di sini kita diskusi bebasannya atau mungkin Pak Pak Masari atau siapa saja yang pernah berkomunikasi punya cerita berkomunikasi dengan orang-orang yang non-manusia punya cerita tentang mereka juga menjelajahi di bawah laut kalau nanti larinya ke astral akan susah yang pernah saya sampaikan kemarin bahwa yang kami lihat itu melalui anak-anak yang di selat pangkasar itu kan berbentuk kapal selap US Army Niagara 019 terbaca di lambung kapalnya dengan lubang di tengah kena sebanyak penarudal gitu kan nah setelah saya cek-cek di internet kapal Niagara itu sudah tidak aktif lagi USS Niagara dan di sana anak-anak itu ketemu dengan Putri Duyung dan salah satu anggota saya itu tempat hampir terikut karena dirayu diajak jalan-jalan di sana tapi karena saya panggil mereka bisa pulang itu di area Sud Makassar kalau Mas Nur kalau tidak salah dulu ada sempat yang di perairan Tuban yang ada lampu segitiga yang mendekat pantai dulu siapa yang cerita ya yang di dekat Tuban itu ternyata oleh teman-teman waktu kita diskusikan di Indonesia UFO Network itu itu diduga kuat bukan UFO tapi kapal Tugboat Tugboat itu sehingga karena kondisinya bukan buruk tapi sudah agak gelap jadi kelihatannya seperti lampu-lampu yang kemudian memetuk mirip UFO dan mungkin posisinya terlihat karena dia agak jauh juga jadi terlihat seperti di di langit jadi agak tinggi padahal kan lautnya enggak kelihatan jadi tapi ya itu kesimpulan kesimpulan kami bersama waktu itu karena kita kita coba lihat dengan membandingkan dengan kapal Tugboat itu kok mirip posisi posisi lampunya kalau yang ceritanya tentang di Matuna di Batam ya di Batam yang TNI itu di Natuna oh Natuna ya ya kalau yang di Natuna itu usuhnya melesat keluar dari kemudian terbang oh begitu itu nyatai enggak ada videonya berarti Indonesia ini penuh sebenarnya ya menurut saya sebetulnya kasusnya UFO dan USO di Indonesia ini banyak cuman ya tidak terdata pertama tidak tahu dilaporkan kemana dan juga kalau khususnya USO ini dan UFO itu kalau dilihat oleh orang-orang kru kapal itu atau kru pesawat terbang biasanya mereka tidak akan banyak cerita nanti kalau cerita dianggap mayal dianggap dakwaras nanti malah di groundedkan tambah repot iya dan memang kalau kita baca dari penelitian para peneliti usuh dari Rusia mereka bilang samudera India ini adalah salah satu markasnya paling sering ditemukan di Selat Malaka kalau kita kan saya tertarik tadi yang USS Niagara tadi Pak itu bentuknya kapal-kapal ini ya kapal-kapal kalau USS Niagara yang asli di sini modelnya kapal layar saya cari di Google saya sudah googling barusan ya memang seperti yang kalau pernah dikemukakan oleh siapa ya mungkin kalau tidak salah oleh apakah oleh Mas Ferry mungkin ya pada saat astral itu mungkin kita masuk di universe yang lain mungkin di universe yang lain USS Niagara ya kapal-kapal mungkin ini bukannya skeptik tapi sekedar alternatif pemikiran saja siapa tahu seperti itu ada lagi yang ingin bertanya Mas Andi Setiadi Mas Ferry mungkin Mas Ferry Mas Feseb oh ya Mas Ferry silahkan makan Mas Femi Mas Romy suaranya jelas kok tadi silahkan Mas Romy yang saya tanyakan itu mengenai hubungan apakah ada hubungannya antara Usu itu dengan legenda Ratu Laut Selatan itu apakah pernah ada yang dihubungkan gitu kalau dilihat dari teorinya Mas Hidro kemarin kan adalah demon itu tentang demon Alin adalah demon mungkin koordinasinya antara Usu itu dengan demon menyerah loki dulu ini gitu terima kasih terima kasih Mas Selatan secara secara geografis secara geologinya juga agak susah mungkin ya tapi kalau penelitian yang sifatnya spiritual dan metafisika mungkin dilakukan oleh dari Turangga Setar dan Mas Timi mengatakan bahwa ini kalau tidak salah yang saya pernah baca atau dengar atau lihat di video-videonya itu di video-videonya Turangga Setar bahwa ada ya semacam yang disebutnya sih kerajaan kerajaan di 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 pantai di Laut Selatan yang berhubungan dengan yang mungkin disebutnya sebagai Atlantis biasanya atau apakah itu Atlantis yang sama dengan yang dikatakan oleh Pato atau Atlantis yang beda karena bisa saja Atlantis itu kan ya mungkin cuma mitos tapi mungkin juga benar dan mungkin juga luasnya atau kekuasanya bisa saja sangat besar jadi misalnya seperti Amerika juga punya negara bagian di Hawaii kalau mungkin 5.000 tahun yang akan datang mungkin orang tidak percaya kok bisa Amerika diawaiikan tapi ya kira-kira mungkin seperti itu tapi itu yang dilakukan oleh penelitiannya oleh Turangga Setar nah kalau itu dihubungkan dengan Demon memang kalau saya pribadi itu begini saya pernah pernah diskusi dengan teman-teman di grup saya lupa nama grupnya kalau tidak salah mungkin ya Meta-Uvo atau mungkin yang lain yaitu sampai pada kesimpulan jangan-jangan yang kita sebut dengan inner civilization itu sebenarnya orang nyebutnya sebagai Demon karena itu cuma masalah label cuma masalahnya adalah kita terpengaruh kepercayaan atau keyakinan bahwa Demon itu sifatnya itu kayak kayak apa ya kayak maluk halus kayak roh roh yang jahat gitu ya tapi ya bayangan saya ya siapapun yang yang dianggap jahat itu kemungkinan dianggap Demon nah dalam hal ini jahat atau baik itu menurut saya adalah relatif dan itu adalah label atau nilai yang diberikan oleh pihak tertentu kepada pihak yang lain bisa saja saya dianggap jahat oleh orang lain bisa saja saya dianggap baik oleh orang lain nah ketika saya dianggap jahat mungkin saya dianggap Demon ketika saya dianggap baik dianggap bukan Demon nah kalau saya mengikuti cerita-cerita atau penuturan dari Mas Agus Glifani tentang UMO ya juga penuturan Mas Nugi tentang Inner Earth Civilization Secret Space Program mungkin banyak yang mungkin meragukan banyak yang tidak tapi kalau saya justru melihat ada keterkaitan dan ketika kita mencoba melihat tentang fenomena UFO ini secara global dan juga termasuk yang di Indonesia juga maka kita tidak bisa menafikan bahwa ada banyak sekali cerita-cerita rakyat dan juga legenda-legenda yang ada di Nusantara ini yang berhubungan dengan hal-hal yang bisa kita hubungkan dengan fenomena UFO dan USO ini termasuk yang tadi itu mungkin sekali ada pangkalan di dasar laut di laut selatan di laut selatan 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 jawa atau di daerah-daerah sana bahkan dulu pernah ada rumors ini rumors yang tentunya tidak bisa dibuktikan yaitu tentang yang kejadian tsunami di Aja itu katanya ini yang berada di kalangan beberapa kalangan ufologi itu bahwa itu ada pangkalan pangkalan ufo di dasar laut di daerah apa laut 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 India itu yang diledakkan di nuklir ya mungkin tidak tahu apakah informasi itu di internet masih bisa dibaca atau dilacak tapi pernah ada di masa-masa setelah berisi war tsunami itu ada cerita seperti itu nah memang ada nampaknya ada konflik atau peperangan antara entah antara IEC atau antara IEC dengan mungkin dengan pemerintah salah satu pemerintah di bumi ini ya ya mungkin itu diceritakan secara fiksi lewat film seperti Aquaman itu ya ketika antara vaksi di dasar laut itu perang kemudian bisa menyebabkan tsunami meluluh lantakan sebuah kota yang berada di pesisir pantai kira-kira itu Mas Romy gimana Mas Romy ada tanggapan lagi cukup cukup oke thank you Mas Romy ada lagi yang ingin bertanya atau mungkin Mas seluruh mungkin mau share video tadi katanya enggak saya saya pernah baca cerita rakyat tentang tapi ini mungkin cerita rakyat yang dibuat setelah setelah kejadian jadi pada waktu senapati melakukan meditasi kan kalau tidak salah ceritanya beliau kan bertemu dengan ratu kidul dan di cerita rakyat itu saya pernah mengutip itu di dalam buku cerita rakyat yang untuk cerita rakyat yang bukunya kecil-kecil yang diterbitkan kalau tidak salah oleh Gramedia juga bahwa diramalkan bahwa senapati itu akan jadi raja tapi nanti ada ada orang kulit putih pirang gitu yang akan mengacaukan kerajaannya mungkin membuat semacam ramalan atau mungkin apa ya tentang bahwa nanti akan ada orang-orang Belanda yang yang mengacaukan Kerajaan Mataram mungkin mungkin yang yang tahu sejarah dan tahu cerita rakyat bisa juga berbagi cerita disini mirip legenda Sukumaya ya mas akhirnya ditaklukkan Spanyol ya terima kasih ada ada lagi mau bertanya atau kalau ada yang punya pengalaman atau cerita mungkin silahkan iya punya pengalaman seperti yang dikaitkan dikaitkan dengan piramid di dalam laut itu di mana ya terkait apakah dulu memang dibangun di laut atau semula di darat terus tenggelam ya mungkin barangkali terkait usuh apa enggak itu ya kalau pendapat saya kalau itu lokasinya di masih lautnya kedalamannya di masih belum lebih dalam dari 200 meter berarti dulunya dibangun di darat kan di Jepang ya di Okinawa itu ya di Jepang jadi karena tsunami atau patahan tanggelam berarti lebih air lautnya naik kalau dilihat dari jumlah laut air di bumi itu kan memang lebih banyak jadi memang dimungkinkan ada sesuatu di dasar yang belum diketahui ya saya setuju sangat dimungkinkan mas karena apalagi kayak cerita tentang kota yang tenggelam itu contohnya misalnya istana kilopatra diceritakan sudah hasil penelitian sudah dibawa laut sudah dibawa permukaan air terus kemampuan kapal selam kita juga untuk turun baru mungkin sampai tidak sampai 10.000 meter ke dalam laut sekanan airnya begitu besar sehingga sampai saat ini peralatannya kita belum cukup untuk bisa sampai ke balung-balung ya fenomena usul ini memang tidak sepopuler ufo karena lebih mudah watching the sky daripada watching the sea apalagi kan mereka kalau di dalam air jelas kita tidak bisa lihat mereka tampaknya lebih mudah terlihat ketika ada orang yang lagi di atas kapal mungkin dini hari pas melihat di laut ada sinar-sinar aneh tapi kalaupun ada sinar aneh juga kalaupun di foto ya mungkin tidak akan bisa terfoto dengan baik soalnya kalau kita bahas langkang-langkang atau makhluk yang mengeluarkan cahaya makhluk dalam laut kan memang rata-rata punya sumber cahaya sendiri tapi dalam jumlah masif dan sampai ukuran besar begitu ya kalau mereka naik ke permukaan itu bukan lokasi habitat mereka saya pernah lihat film mungkin teman-teman juga ada yang pernah lihat film Life of Bee di Life of Bee ini saya ada adegan yang dia pas di laut itu lautnya bersinar-sinar saya waktu itu pikir ini seperti usul mungkin ada beberapa ganggang tertentu yang bisa mengeluarkan sinar atau mungkin makhluk ubur-ubur atau apa gitu yang bisa keluarkan sinar cuman ya tadi kalau misalnya ada beberapa kejadian yang anehnya itu ketika kapal mengenai benda ini dia tiba-tiba seperti terangkat seperti kandas gitu ya seperti dilewati nah mungkin yang fatal bisa sampai pecah dan akhirnya tenggelam dan yang lebih menegangkan mungkin ketika melihat sinar yang dari bawah laut ini tiba-tiba muncul dan keluar dan terbang disitu yang membedakan antara alga atau ubur-ubur dengan usul saat terbangnya itu melesat cepat seperti yang dilihat Mas Wandi itu Mas Wandi menceritakan itu benda-benda metal bercahaya dan dia sampai ada kecipak airnya itu sampai kena menurut cerita Mas Wandi itu sekitar jaraknya mungkin sekitar 10 meter dari dia ada lagi ingin komentar atau punya pengalaman atau mungkin sekedar bertanya bertanya Mas Romi mau bertanya lagi kalau fenomena Putri Doyung itu bagaimana Mas ada yang mau jawab ya mungkin ada jadi kan gini sama halnya misalnya ada cerita tentang mahluk mahluk ular mahluk ular atau mahluk reptilian mungkin kalau di kalangan di kalangan perufuan ini atau ufologi ini orang lebih akrab dengan mahluk reptilian dan itu kalau kita telusuri dari cerita mitologinya atau atau kosmologinya orang-orang dari dari India terutama tentang Hindu kosmologi itu ada mahluk-mahluk yang berada di bawah tanah di bawah bumi yang berada di Pataloka itu mahluk-mahluknya antara lain kelompok dari ular dan naga ada serpent ada ada juga dragon jadi kita juga mengenal di perufuannya ada draco draconian ada reptilian juga nah itu kelompok-kelompok yang berupa reptil berupa naga draco jadi kita tidak heran tidak aneh tapi ketika kita mungkin mendengar putri duyung mungkin kita ketawa atau mungkin wah aneh tapi apa jangan-jangan mungkin sama karena terita tentang putri duyung atau mungkin yang yang dikenal lebih jahat karena suka menggoda para pelaut dan kalau tergoda kemudian bisa ter apa ya istilahnya itu tidak mau pulang seperti di kisahnya odesi dan sebagainya itu itu jangan-jangan juga ada tapi ya seperti tadi mungkin apakah mungkin dunianya bukan dunia kita atau mungkin dunianya ada di dunia lain karena di mitologinya atau kosmologinya orang Hindu itu di lapisan loka di bawah bumi yang pertama jadi kalau misalnya nanti teman-teman tertarik untuk mempelajari lebih lanjut bisa baca di Wikipedia aja dulu tentang mata loka itu ada ada lapisan yang pertama saya lupa namanya tapi mungkin Mas Joseph bisa bantu dicari di Wikipedia nya itu yang memang suka mengoda laki-laki dan suka merayu dan kemudian ya apa ya nyutubui dan kemudian berhubungan dengan laki-laki dengan pria gitu pria bumi maksudnya pria manusia gitu nah itu itu memang mitos cerita tapi jangan-jangan mungkin memang benar karena kita juga tahu bahwa ada kisah-kisah apa seperti David Huggins itu yang mengaku bahwa dia apa berhubungan dengan alien dan punya anak mungkin juga Mas Dino kan juga banyak cerita tentang alien abduction yang punya tujuan membuat hybrid misalnya termasuk yang ceritanya Antonio Pilas Boas itu juga berhubungan dengan alien kalau Mas Dino bilang bahwa itu adalah demon mungkin masuk akal juga lagi saya masih masuk akal karena itu bisa dihubungkan dengan mitologi yang tadi bahwa mereka juga melakukan seduce atau merayu laki-laki tapi tidak semua aliennya seperti itu itu yang saya ingin saya tekankan karena tadi tidak semuanya itu berasal dari satu tempat bisa saja dari tempat-tempat yang lain juga karena di kosmologinya Hindu itu ada tujuh tujuh apa tujuh dunia di bawah di bawah bumi dan ada tujuh lapis langit di atas kita jadi kalau paling sedikit ada empat belas sudah tujuh di atas dan tujuh di bawah nah kalau yang tujuh di atas itu kan bukan demon kalau menurut mereka padahal bisa saja mereka juga mengunjungi kita melakukan perjalanan lintas lintas entah apakah lintas dimensi atau lintas dunia dan sangat mungkin kalau kita memang mau menekuni lebih jauh melalui mitos-mitos itu mungkin salah satunya adalah putri duyung atau mermaid itu kan tidak selalu putri duyung mungkin juga ada putra duyung juga ya ada putri duyung ada pernah fotonya di share tapi ya jelas putri duyung mermaid dengan siren itu beda ya kalau siren itu yang menggoda sedangkan putri duyung biasanya tidak ini ada pertanyaan dari mas sem tapi ini tujuannya ke mas nugi kalau mas nugi lagi ada ikut nyimak mungkin bisa jawab pertanyaan dari sem apakah sigi pernah dibawa oleh kari ke bawah laut oke itu nanti kalau mas nugi sudah aktif bisa jawab ini dari mas adrian ke mas nur mengapa kalau kita mengalami fenomena melihat UFO atau USO itu selalu terkenang jelas meskipun sudah lama belasan tahun atau puluhan tahun silam seperti merasa dejavu atau seperti memori kita di copy paste oleh alih datu USO bisa sebenar seperti itu atau cuma karena sesuatu yang begitu excited buat kita sehingga kita akhirnya tidak bisa melupakan jadi euforia waktu itu gimana mas nur silahkan mas nur ya karena itu periswaan tidak biasa ya pasti akan kita ingat terus hanya ya periswaan kan jadi kalau kita ngalami periswaan pasti ingat oke ada lagi mungkin yang mau bertanya bisa lewat chat mas nugi mau jawab tadi yang oh iya mas nugi iya iya oh iya oke apa ya karena markasnya ASI Ansar yang dikutup selatan itu kan di bawah situ ya di bawah permukaan itu udah pasti keluarnya ya pasti ngelewatin samudera sih kalau apa spaceshipnya Ansar ngelewatin laut sih kayaknya emang selalu selalu lewat situ tapi mereka pakai kayak wormhole gitu jadi walaupun ngelewatin laut tapi sebentar gak apa gak gak lama gitu gitu sama ini aku mau ngementarin masalah apa sih hikayat melayu kuno itu kan ada ada yang menyebutkan bahwa keturunan raja-raja melayu itu kan dari apa dari kerajaan Basram itu yang dari bawah laut itu kan ada tuh cerita kayak gitu kan terus jadi kerajaan bawah laut ini cerita ini kan cerita mitologi melayu ya kerajaan Basram ini punya apa mengutus tiga orang putra putrinya pangeran sama putrinya terus mereka mendarat di bukit si Guntang jadi masyarakat melayu percaya raja melayu pertama itu sang sapurba itu itu asalnya dari apa raja Basram yang dari bawah laut itu mitosnya sih itu itu bisa dibaca di hikayat melayu sih biasanya orang-orang yang belajar tambu melayu atau tambu minang tambu jambi itu biasanya tahu yang di daerah-daerah Sumatera itu mungkin mas Adrian tahu apa enggak itu di hikayat mungkin tahu yang naik wahana berpusing itu yang naik terbang bukan enggak kalau yang yang baleron berpusing itu kan dari cerita melayu itu cerita anak-anak itu ya tapi kalau yang raja apa kerajaan Basram itu memang dari apa malai anal itu dari apa oh iya benar-benar sejarah bangsa melayu memang ada ceritanya kayak gitu kalau turun di guntang bukannya pesawat enggak naik pesawat itu lanjutannya jadi kalau di buku itu kan dibilang mereka itu kan apa naik kendaraan namanya baleron berpusing tapi asal mereka itu kan dari kerajaan bawah laut oh gitu iya dari kerajaan Basram kita cerita tentang itu loh yang Urushi Mataro yang nelayan Jepang yang dibawa Raja Dragon ke bawah laut nikah terus dia kira baru tiga hari ternyata setelah dia kembali waktunya udah 300 tahun ada tabulation disitu saya tidak ingat bahwa di sudi tentang Uso ini juga dimasukkan tentang Uso Rebune Uso Rebune ini yang tentang di di Jepang Jepang itu yang ada benda yang kemudian mengapung di laut yang kemudian setelah dibuka ada ada putrinya yang keluar mungkin Mas Joseph ingat Cangkang oh beda lagi kalau yuk Cangkang itu nyebrang bukan Cangkang Cangkang keluar dari Cangkang gitu kan Cangkang kira-kira ini yuk kangkang kalau yuk kangkang gitu ada lemut kalau ada lagi ada banyak ada banyak-banyak mitos dari zaman silahkan Mas Lukman mas Lukman apa mas Mas Ari tentang Cangkang tadi pisah zaman Nabi Suleman kalau mungkin pernah ingat usuh itu sehada sehada zaman Nabi Suleman coba di browsing nanti kita ketemu kalau Nabi Suleman konon bisa terbang pada suatu saat dia terbang di atas laut dia bergolak laut terus dia menyuruh anak buahnya untuk mencari di dalam laut ketemu sebuah kubah putih yang tanpa jendela terus akhirnya bisa dibuka di dalamnya ada seorang pemuda di dalam situ mungkin pernah baca mungkin berarti kalau saya bayangkan kubah putih seperti terbang atau seperti apalah seperti itu nah itu sejak zaman Nabi Suleman kisah itu sudah ada kalau itu bukan berjahai dan tidak ada lampunya itu akhirnya pemuda itu masuk lagi dalam itu terus masuk dalam laut lagi kalau itu kisahnya kalau itu termasuk usul ya entahlah kisah seperti itu ya barangkali pernah ada baca pernah kalau itu belum kalau gimana kalau Nabi Yunus itu itu beda lagi beda lagi itu maksudnya gimana kalau Nabi Yunus itu telan ikan itu itu usah juga apa itu beda kalau dari makhluk hidup itu kalau yang zaman Nabi Suleman bentuknya bentuknya kubah kalau yang kalau yang di jaman mungkin Mas Tuki bisa nambahkan bahwa kalau tidak salah Nabi Suleman juga bekerjasama dengan makhluk akuatik atau saya tidak tahu apa itu benar atau tidak saya tidak mendalam itu tapi katanya jin itu ada yang akuatik di kuran itu kan jin itu kan penyelam dan pembangun divers and builder jadi ya mungkin itu ya tidak tahu tapi kan kalau dibilang divers emang kayaknya jin itu tidak cuma satu jenis tapi yang membantu Nabi Suleman sudah pasti divers and builders jadi kalau misalnya dibilang jin itu akuatik semuanya itu mungkin tidak karena kan disebutin ada yang tinggal di gunung juga tapi yang membantu Nabi Suleman itu sudah jelas di ayatnya dibilang divers and builders ya itu mungkin yang yang tadi kalau dihubungkan dengan Mas Dino kalau itu dikaitkan bahwa itu jin maka bisa saja disebut dengan demon terus yang tadi itu sebenarnya sudah diposting sama Aynur dulu pernah tentang Nabi Suleman melihat kubah di bawah laut si Aynur pernah posting pernah baca juga cuma ya itu kan apa ya susah cross check nya susah gak ada ininya gak ada insidernya kalau tadi yang paling lama ya sekitar tahun 300 sebelum Masih ya waktu ceritanya tentang Alexander Mungkin kalau terus lebih jauh bisa saja sampai zaman Nabi Musa sama ini Mas Nur sama kalau gak salah Berosus atau apa sih namanya tuh makhluk itu namanya Oanes 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 ya Oanes kan asalnya dari laut terus kalau gak salah dia ngajarin ilmu pengetahuan asalnya dari bawah laut tapi yang Oanes bukan sama dengan yang Dogon itu ya Oanes itu ini kalau kategorinya itu Apkalu Apkalu tapi memang kalau orang sering menyamakan dengan Dogon karena fisiknya ya kayak gitu pengaikan nah itu yang dihubungkan dengan dia makhluk amphibie yang katanya dari Sirius kalau dulu saya bacanya itu kan Robert Chappen namanya yang bilang temple tapi kan gak pernah disebutin dari mitologinya Oanes dari Sirius si Lokan yang perang sama Baal itu yang diciptakan oleh Yam itu juga kan makhluk laut Lokan itu yang jadi sumber asal-lasar kata Leviathan memang memang kalau kalau mitologinya ada perang antara yang ya antara apa Tiamat dengan itu pokoknya dari yang Dewa Dewa Laut dengan Dewa yang dari Angkasa itu tapi itu mungkin perwujudan dari badai laut dan juga bisa juga badai laut dan petir petir barang itu memang peneliti tentang USO ini masih sangat sedikit yang khususnya lebih mendalam mana tadi itu mau survei harus punya alat kapal harus punya kapal selam dan sebagainya dan mau keluar malam untuk itu mas survei sampai jam 1 jam 2 jam 12 ke atas sampai dini hari nanti seperti yang diceritanya Aquaman kedatangan putri putri Atlantis nanti itu yang di Danau Baikal itu menarik juga itu Pak ya kalau di tahun 82 itu ya ya yang penyelam itu kedalaman itu orang orang Rusia ya yang yang nemuin ya kalau menurut Corey Good gimana itu Mas Nugi apa yang USO itu kalau menurut Corey gimana kalau gak tau ya kayaknya kalau menurut dia yang namanya apa flying flying saucer gitu spaceship kan sebenarnya bisa di laut bisa di udara jadi kategori kategori USO itu sebenarnya cuma dari sisi kita aja ngeliatnya itu USO tapi sebenarnya mungkin aja bendanya satu seperti kata Mas Nur bisa di dalam air bisa di di udara gitu cuma kalau di bawah di bawah laut itu memang banyak mitosnya ada makhluk-makhluk di bawah laut kan itu kalau dari berbagai macam mitos itu memang ada kalau dari mitos makhluk di bawah kalau di Palembang ada hantu banyu ya iya itu legenda lama itu Mas setan itu ya setan air itu ya iya banyu itu air ya itu emang udah ada yang pernah lihat itu iya itu kalau dari dulu-dulu itu itu orang bisa keserupan karena dirasuki si hantu banyu itu kan bisa kerasukan gitu ya bentuknya kayak apa tuh bentuknya gak gak nampak sih Mas tapi ya tiba-tiba kerasukan gitu tapi kok dinamain hantu banyu apa hubungannya sama air iya biasanya ya yang di sekitar ya sungai Musi itu ditinggalkan kebiasaan kepercayaan dari dulu kalau anak-anak kecil itu dilarang main deket sungai itu kan jadi nanti ada bener ada yang keserupan iya orang-orang jaman dulu sih ada tapi jaman modern sekarang udah jarang denger ya udah gak ada ya iya makanya anak-anak kecil itu udah disugesti jadi jangan main deket-deket sungai nanti ada hantu banyu gitu kan jadi udah di gitu aku sering denger tuh dulu dari ibuku hantu banyu hantu banyu apaan sih hantu banyu iya mungkin kalau dihubungkan dengan cerita yang tahun 59 yang dialor itu ya bisa saja anu ya itu mungkin ya IEC juga ya ansar mungkin ya bule ya bule memang walaupun mungkin bajunya gak seperti ansar yang digambarkan oleh korigut gitu ya tapi siapa tahu mungkin di kelas-kelas tertentu mungkin seragamnya juga beda seragam lapangan kayak gitu iya kan kalau kapan tuh kan mas Doni pernah bilang kok seragamnya gak ganti-ganti mungkin kayak di film Star Trek sama terus seragam lapangan mas seragam itu kan yang di korigut itu kan yang ilustrasinya waktu ikut-ikut acara seremonial itu pakai dasar kalau seragam lapangannya yang di alor tuh mirip yang yang saya pernah cerita di Palembang itu dia bajunya model-model kayak Kaisar Ming gitu jadi kerahnya tinggi itu mirip juga dengan yang kontak mas Agus Rifani itu yang di kebondoran penasaran ada yang disini yang dekat-dekat Danoposo gak ya yang keselawesi Danoposo itu kata ada yang suka keluar cahaya gitu ya cahaya ungu ya ada cukup misterius juga di daerah sana ya dulu sempat ada yang posting siapa tuh lupa namanya Anom-Anom siapa itu dulu Anom-Anom Renox itu iya tapi apa pendeng itu ngeluarin gas beracun jadi mungkin orang terpengaruh LSD juga bisa ya terpengaruh kalau yang mendekkan mendidikinya sebagai gas suam itu suam gas suam gas suam gas suam gas atau apa belun apa weather belun yang jadi pertanyaan ini kok NASA ini nggak pernah mau nyelidiki kedalaman laut gitu masih selalu mau ke space luar space bagiannya bukan nah saya kan untuk angkasa untuk laut itu apa sih ada lagi ya ininya kalau salah ada lagi bagian dari Navy bagian dari US Navy tapi khusus sendiri satu lagi satu lagi itu bagian dari peneliti peneliti independennya untuk kehidupan bawah laut ya ini yang Mas Perry kalau tadi presentasinya Mas Nur yang kenapa Mas presentasinya Mas Nur tadi yang ada gambar orang yang makhluk yang itu kan yang sempat heboh dulu awal tahun 2000an kita tanggapan Mas Nur apa yang kayak ada pegang tangan dulu kan dilihat dari Google Mas kita sempat kelihatan itu bukan yang di danau presentasi tadi ada kayaknya ya kayaknya sih memang ada ada makhluk-makhluk yang kita tak tahu saya dulu pernah baca di di majalah tentang hantu laut Sargasso cuman saya nyari nyari clipping hanya saya enggak ketemu jadi gambarnya mirip mirip yang dia di filmnya Aquaman itu jadi memang referensinya sebenarnya diambil dari 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 cerita-cerita yang ada mirip juga di itu makhluknya yang di apa itu ya lagun apa creatures dari lulagun 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 bukannya itu film broxil itu iya film ngetap kan ya tentang itu creatures apa itu yang modelnya kayak ikan tapi ya ada 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 siripnya di telinganya ada siripnya putih warnanya putih kalau Flying Dutchman gimana Mas Nur nggak tahu saya nggak mau buat teman Spongebob itu itu beneran kalau Flying Dutchman itu kan kapal terus bisa terbang kapal hantu dikutuk ya karena dia soal kapal terbang itu pernah lihat filmnya film India aduh judulnya apa ya yang ada dua seri tentang Vimana jadi dia tuh kapal tapi kemudian terbang karena dia dia menuju ke dunia yang lain yang berada di bawah jadi dia tetap terbang tapi menarik karena kalau di ini ceritanya dari Pak Pak Deddy Suardi Almarhum itu yang beliau pelintih UFO juga itu pernah lihat benda terbang yang seperti seperti sampan dan tidak di atas sampan itu ada banyak orang-orang yang lagi mendayung tapi itu terbang jadi itu sebenarnya ada yang cerita juga jangan-jangan tangkuban perahu itu muncul dari dari legenda mereka melihat perahu yang terbang terus jatuh lalu membentuk gunung ya itu kemudian ini cerita ceritanya Besir yang kalau kita nyeberang ke alam kematian naik perahu yang dijaga Dewa Kembar Ba dan Ka itu yang akhirnya jadi Basin Indonesia alam bakah Ba dan Ka dari dua Dewa Kembar Besir komentar Halo Mas Yuset Halo silahkan Mas Rame kalau jadi gini kalau misalkan kalau di UFO itu kan ada satu legenda itu kan tentang ritual Roosevelt yang kecelakaan pesawat UFO kalau UFO itu ada gak yang pernah seperti legenda Roosevelt itu itu yang terkenal itu ya di Shack Harbor itu yang di Kanada itu itu juga ada yang di tahun yang sama kalau yang tahun yang sama tahun 47 juga itu yang tapi bukan UFO sih tapi dia UFO nya itu nyerang kapal yang kemudian menjatuhi menjatuhi benda-benda yang kemudian sampai membuat kapalnya lubang-lubang itu dimana saya ubah sebenarnya kalau tadi di kalau saya gak salah Mas Dino juga pernah bikin tulisan tentang UFO dengan air saya juga pernah baca dulu kalau gak salah air itu menjadi semacam kayak bahan bakarnya gitu loh ya tapi bukan bahan bakar atau energinya buat UFO ini dan memang UFO banyak sekali dilihat di atas air di danau di bendungan itu juga sering terlihat cari ikan mungkin Mas Nur kayak Star Trek ya Star Trek Starshipnya pakai apa deuterium pakai kan dari air itu air berat ngomong perahu yang terbang aku tidak ingat tentang Peter Pan juga Ariel jadi Peter Pan mengenai yang mengenai kriptoid kalau kita nyebut kriptoid kan sebenarnya banyak teman-teman youtuber itu sudah sering menemui terutama yang saya ceritakan adalah yang di Kalting itu ada yang badannya mulus seperti apa namanya grey tapi warnanya coklat terus ada juga yang bentuknya seperti yang patung-patung atau yang dibuat film-film itu yang dibakangnya ada geriginya itu tangannya berselaput matanya besar itu bisa dipanggil ternyata sama anak-anak youtuber itu mereka nyebutnya hantu rawa kalau yang yang di hutan kalau yang di hutan itu mereka menyebutnya itu orang dalam orang dalam itu badannya kurus-kurus lagunya panjang-panjang jadi kayak alien juga seperti yang kejadian di si Pakin Jepetualang itu di Kaokin juga ada seperti itu dan hampir sama matanya besar seperti matanya alien itu hitam cuman kan ada beberapa cerita cerita daerah yang seperti itu kayak ada yang pernah posting yang ada manusia lari cepat di Aceh mungkin pernah nonton yang tiba-tiba dia lari lebih cepat dari motor yang terus kayak misalnya di Flores ada cerita tentang abu-bogu terus dikaitkan dengan homo florensis tentang orang kecil yang nenek-nenek tua suka juga berpertransaksi di pasar yang satu orang dia kecil tapi tenaganya besar semacam-semacam itu atau kayak di Jawa juga banyak cerita-cerita masalah saya ini kan yang terbaru ini artinya mereka itu missing link bisa jadi bisa jadi kita ambil kalau secara saintis bisa aja secara sains bisa aja mereka creature-creature itu yang kita belum bisa ketemu ya contoh aja misalnya ada ikan yang lama dinyatakan punah ternyata ditemukan di daerah perairan Manado masih hidup dan masih banyak besar lagi atau atau yang baru-baru ini heboh tentang putri duyung dari selenia baru itu jenisnya beda sama dubong biasa kalau dubong biasa warnanya putih warnanya merah bentik-bentik jenisnya sedikit beda oh iya oh iya jadi kita belum jenis binatang kita belum bisa ekspor belum bisa dapat ya kalau Indonesia ini jenerumnya kalau kita orang Indonesia kurang menghargai lingkungan jadi kadang kita ketemu binatang yang aneh kita bunuh tanpa kita teliti dulu itu jenisnya unik apa enggak kayak kita ketemu tawon yang paling gede di dunia malah ketemunya di Sulawesi kan tawon Garuda ukurannya pelawar pelawar juga disana selebar satu meter setengah nah kadang-kadang ada hewan-hewan yang ya kayak mungkin Pak Asari pernah cerita kan yang ketemu kelabang yang bisa ngeluarin api kelabang yang bisa ngeluarin api itu dibontang mungkin aja bener kalau kepala kepala naganya kan iya betul kalau kepala naganya kita Pak Pak cerita kan dalam bentuk tengkorak kalau bentuk tengkorak itu udah bisa banyak kodifikasi banyak kita enggak bisa pastikan apalagi ukuran karbonnya kita enggak bisa pastikan dari tengkorak yang sama oke ini sudah hampir jam 10 udah 10 9.53 mungkin Mas Nur mau kasih kata-kata penutup terakhir sebelum kita tutup jam 10 lalu kita masuk ke acara bebas mau nanya apa aja boleh silahkan Mas Nur ya terima kasih Mas saya terima kasih teman-teman semua yang sampai saat ini masih hadir di acara ini lewat Zoom ini jadi betulnya memang harapan dari peta UFO adalah adanya peneliti-peneliti yang yang mau lebih serius mendalami fenomena UFO termasuk USO ini memang kita bisa melakukan risetnya secara baik itu langsung ke lapangan tapi juga bisa melalui studi pustaka melalui cerita-cerita rakyat legenda atau mungkin zaman sekarang juga sangat mudah untuk melakukan wawancara jarak jauh mungkin kita bisa tahu siapa yang pernah punya pengalaman bahkan misalnya bisa mewawancara orang juga lewat video call dan sebagainya artinya harapan harapannya adalah karena gini fenomena UFO dan USO ini di Indonesia seturnya banyak sekali yang terdata memang sangat sedikit tadi yang disampaikan juga yang masuk ke beta UFO atau yang berhasil juga di di apa ya di collect dari berita di media nah kalau kita misalnya punya apa teman atau mungkin kenalan yang punya pengalaman melihat USO ini dan kita bisa menggalinya lebih jauh maka akan jadi sebuah studi yang sangat menarik bahwa karena kita kan negara yang boleh dibilang kan daerah maritim saya pernah bertemu dengan maskal muda novian samyoga beliau kan dari TNI angkatan udara beliau mengatakan bahwa sebagai TNI AU itu bahwa adalah gada terdepan yang untuk menjaga keamanan wilayah udara kan sementara UFO ini kan kita enggak tahu siapa nah kalau UFO ini kan berarti walaupun entitasnya atau objeknya sama bisa di darat bisa di laut dan juga bisa di dalam air tapi mungkin juga menarik dan perlu kayaknya bahwa di peranan kita yang luas ini apa yang menjadi agenda mereka ketika mereka berada di laut Indonesia apakah juga ada pangkalan pangkalan alien yang ada di wilayah Indonesia juga seperti tadi kemungkinan apakah di danau kosong atau mungkin di daerah lain di laut selatan dan sebagainya memang studinya tidak mudah tapi kalau ada yang mau lebih serius dan mau melakukan penelitian lebih jauh sangat menarik saya dan kemudian penelitian itu bisa didokumentasikan baik di buku maupun ditampilkan dalam bentuk video sangat menarik untuk perkembangan ufologi di Indonesia itu Mas Yosef oke terima kasih Mas Nur mari kita semua bersama-sama ikut bantu memajukan planning apa rencana Mas Nur ini siapa saja yang kita kita dengan segala macam kemampuan kita apa saja yang kita tahu oke ini sebelum acara penutup terakhir saya seperti biasa sebelum masuk acara bebas kita foto bersama jangan ada yang merem kalau kalau bisa semua kameranya yang bisa yang mau video page silahkan saya dokumentasikan oke satu dua tiga oke terima kasih terima kasih semuanya sudah hadir acara malam ini terima kasih Mas Nur sudah hadir terima kasih mas Joseph semuanya mas Nugi semuanya sudah hadir terima kasih terima kasih